Orang nginiat sekarang Apa ya? Mungkin nilai entertainment di atas Lebih penting Iya Orang sekarang itu lebih takut Followers sedikit Dibandingkan Apa ya? Orang di sekitarnya itu Kelaparan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi masih bersama aku ini Keasaan Syakit Habak Dan kawan gue Kawan jauh nih ya Dan alhamdulillah ini Banyak banget mahasiswa-mahasiswa Anak-anak muda yang Selalu menemani gue Karena Apa ya Tana? Lu peduli ya berarti ya? Peduli Karena apa ya? Gue ngeliat tuh Ya Gue sebagai mahasiswa Gue nantipun bakal kembali menjadi rakyat Ya kalo misalnya gue gak peduli sama yang lain ya Gue juga gak bakal dipeduliin bro Iya Oke jadi Ini pembahasan keempat ya Jadi sebelumnya kita bahas tiga Ya udah ada videonya Pokoknya itu bermanfaat sekali buat Tana Rat muda Mau segala umur lah ya Ini Pokoknya kalian dengerin aja Mau ada positif ada minusnya Ambil positif Gua minus Tapi insya Allah sih gak ada minus ya Tana Insya Allah Karena kita berpikir sebelum berbicara Gak kayak prank-prank yang Aduh Oke itu Bahas nanti aja Oke jadi kita mau bahas Tana Tentang anak milenial di sekolah Sekarang kan Anak-anak milenial Itu di mementingkan nilai pendidikan Bukan dari nilai sosial Soal menurut lu gimana? Kalo menurut gua ya Emang apa ya Secara tidak langsung itu dipaksa oleh Dunia pendidikan dan juga Apa ya Secara tidak langsung orang tua kita pun Maksa kita untuk mendapatkan nilai yang bagus Apa ya Padahal Eee Zaman dulu Diajarkan juga untuk berkehidupan sosial Karena Sebuah nilai itu gak bakalan berarti Kayak misalnya lu punya nilai bagus Lu cuma Punya nilai yang Bukan cuma nilai apa Itu tuh cuma sebuah angka bu Di Selembar kertas Itu bisa untuk apa sih? Itu cuma bermanfaat untuk Dirinya sendiri Karena gua ngeliat juga banyak kayak tanya-tanya Orang tuh Menjadi egois Untuk nilai mereka Padahal mereka gak tau Banyak nginilai lain Nilai sosial Nilai dari aspek lu Bermanusia Bermartabat Meningkatkan nilai moral Karena gini Lu ketika mahasiswa Dihadapkan dengan nilai Tapi Di kondisi sekitar Masih banyak yang Membutuhkan lu Lu memberikan namanya pemikiran baru cuy Pemikiran namanya idealisme Dan sekarang Apa ya Gua jujur aja Tuhan nilainya Gak terlalu penting dalam hidup gua Nilai sekolah Nilai sekolah Makanya sekarang kayak Gua ngeliat Banyak yang udah lulus Banyak yang udah sempro Tapi gua tetep percaya diri Masa depan lu Ya ada di diri lu sendiri Selama nilai lu bagus Gak bisa berbuat apa-apa Gak punya kemampuan Ya buat apa juga Ujung-ujungnya kita Cuma jadi Udah korporat Dan sedangkan kalo misalkan kayak Kalian Takut Untuk mengkritisi Atau misalkan Untuk Lebih aman Dengan egoisme kalian 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 lebih Menuntun Kedalam Fashion Dalam Apapun yang kalian Sukai Tapi kalian gak pernah ngeliat Di lingkungan sekitar Itu gaya sih Oke jadi Pertanyaan selanjutnya ini Minta Lu kuliah Banyak kan sekarang Masjid sama istilah yang Lebih mempentingkan nilai Banyak Menurut lu Seberapa penting sih Namanya Kritikan Atau Misalkan aspek sosial Dibandingkan nilai-nilai ini Seberapa penting nilai yang di kampus Apa ya Gua Sebenernya gini Kalo misalnya lu Bahas tentang pendidikan Lu tuh cukup Ambil ilmunya Nilainya mau seperti apa Ya itu hasil dari Kerja keras lu Lu udah berusaha Lu jangan terlalu berpatok dengan Gua harus nilai segini Gua harus nilai segini Enggak Karena setiap Orang pun punya Batas kemampuan masing-masing Nah Kalo misalnya kita udah berpatok Sama nilai Kita akan lupa Semua hal yang lainnya Karena Ujung-ujungnya apa ya Ketika jadi mahasiswa Cuma kupu-kupu Kuliah pulang Kuliah pulang Kita gak tau Dunia luar tuh kayak apa Kita gak tau Apa yang lagi dirasain Sama orang lain Kita cuma tau Kita harus punya Dapet nilai yang bagus Dan kalau misalkan Gua liatkan ya Apa ya Kayak misalkan Orang yang lebih Mementingkan idealisme Itu dijauhin kan Dan mereka tuh asik aja Dengan Circle-nya Orang-orang itu aja gitu Mereka tuh Gak melihat Atau gak pengen berkembang Dan yang didoktrin Dan yang didoktrin adalah nilai Dan segalanya Kalau menurut tuh gimana Ya Gimana ya Orang Sekarang tuh Anak-anak jaman sekarang Mereka udah Fokus sama nyamannya sendiri Udah sama circle-nya sendiri Pengen yang instan gitu ya Iya pengen apa-apa Ya udah Yang penting buat gua Balik lagi Mereka Ya bullshit lah Mungkin bagi mereka Untuk yang lainnya mau gimana Tapi Kita pun bisa Ngebantu Orang-orang itu Untuk peduli yang lain Dengan cara Kita Apa ya Ajak mereka untuk Bersosial segala macem Karena Kita pun Bisa Apa ya Ngasih pandangan baru Buat mereka Tapi Itu sih balik lagi sama orangnya Apakah mereka mau Mengambil Positifnya Atau mereka tetep Apa ya Tetep Dengan ekorisnya sendiri Jadi Gitu sih Tapi kalo misalkan lu liatan ya Ini kan kita berbicara tentang Materia Kenapa sih Kayak Anak-anak muda ini Lebih Mementingkan Yang namai materi Karena gini Kita liat Lu tau gak sih yang terjadi ya Status millennial Tau Dia lulusan Harvard Ngambil Duit Bukan ngambil duit ya Dia menyurapi Menyurapi Pake kopiasa kayak gitu Atas mengatas Namakan covid-19 Untuk program Bisnisnya Dia itu Kan otomatis Lu lulusan sebagus apapun Tidak menjamin atas Namanya moral dan etika Lu men Engga Engga menjamin Karena moral etika itu Bukan berdasarkan dari Yang ada di kepala lu Tapi dia perasaan Dari hati ya Iya Lu Apa ya Lu cuma Berkelut di Akademi Dengan materi Perasaan lu Ya udah bakal kesitu terus Tapi gue tetep setuju sih Namanya kayak pendidikan tuh Emang penting-penting Taras ini tuh buat Punya pemikiran baru Atau punya daya analisis Tapi seenggaknya Yang gue liat Di mata anak-anak muda gitu ya Emang mungkin didoktrin dengan Ini tanya Lulus pengen lebih cepat Padahal kan kalo lu liat ya Banyak banget Masih selama lulus 7 tahun Iya Tapi mereka masih punya daya kritis Men Iya Daya peduli sosia Gini loh Kakak tingkat gue Ya banyak lah yang Lulusnya gak tepat waktu Toh Mereka pun masih bisa berhasil Karena Nilai itu gak jadi jaminan Lu berhasil apa engga Gimana lu struggle-nya itu Gimana lu bisa Berbuat Untuk yang lain Kalo kita cuma gitu-gitu aja Ya udah Kita mau jadi apa lagi Kalo bukan jadi budak Itu juga mungkin Salah satu dari Kalian Gak tau ya Kayak Kebijakan dari Kampus Merdeka Itu gue udah bahas Jadi ada 3 pertanyaan Gue waktu itu Itu pokoknya tentang Budak porak Budak industri Nanti kalian nonton Jadi Pertanyaan terakhir ya tadi Apa sih yang harus dilakukan Masih son Meningkatkan daya Aspek sosialnya Bukan dari Tenggi materinya Kalo menurut gue sih Ya itu harus mulai dari Hati mereka sendiri ya Karena Hal tersebut tuh Gak bisa dipaksakan Tapi ketika lu bisa Turun langsung melihat Apa yang terjadi Masih perasaan lu Bakal bicara Selama lu gak tutup mata Itu bakalan Berkembang Di dalam perasaan lu Kalo kita cuma tutup mata ya Kita bakal terus-terusan Untuk ngejar nilai Materi Tuh apa sih nilai materi toh Gak bakal Bawa lu bahagia selamanya juga Jadi Itu aja mungkin Kita Sebagai generasi Yang peduli Tan ya Sekarang Apa ya Mungkin nilai entertainment Di atas Lebih penting Iya Iya Orang sekarang tuh Lebih takut Followers sedikit Iya Dibandingkan Apa ya Orang di sekitarnya tuh Kelaparan Gitu loh Mereka Orang lain mau kelaparan Ya udahlah Mereka Mereka mikirnya tuh Ah itu karena mereka males Nggak mau nyari kerja Padahal bukan karena males bro Kadang mereka tuh ada Apa ya Ada hal-hal Yang gak bisa mereka dapatkan Contoh misalnya kesempatan untuk belajar Kesempatan untuk Apa ya Masuk ke dunia kerja yang lebih baik Karena itu kan faktor-faktor luar yang Bukan mereka inginkan Kayak misalnya Di daerah yang misalnya terpencil Mereka untuk sekolah pun susah Kalau misalnya kita mengatakan Ah orang-orang itu karena males belajar makanya susah Bukannya males belajar Tapi mereka nggak punya kesempatan Nggak punya kesempatan yang kayak kita dapet Jadi Kita nggak bisa untuk Menyalahkan mereka juga Gitu loh Oke jadi segitu aja ada closing statement Closing statementnya Gimana ya Ya Kalian Sebagai Mahluk hidup jangan Hanya terpaku untuk nilai Materi Atau hal-hal yang Memajukan diri kalian sendiri Jangan sampai Kita itu diperbudak Ataupun Memperbudak Orang lain Kita manusia ya harus sama-sama Memperjuangkan Haknya masing-masing Kita harus sama-sama Apa ya Bangkit dari permasalahan kita masing-masing Kita harus saling peduli lah Satu sama lain Atau kalau misalnya Kita nggak peduli sama lain Satu sama lain Yang peduli sama kita siapa Karena pada basicnya manusia adalah Mangkuk sosial Jadi Itu aja Brother and sister Jangan lupa untuk subscribe Karena Ini channel yang memotivasi dengan Cara yang berbeda Pokoknya Terlalu aku ga sih men Pokoknya kalian juga komentar Sekarang gue masih gimana Kasih masukan Dan kalian Bisa komentar Topik apa lagi Yang mau dibahas Karena Mungkin Gue lebih menarik Dengan pembahasan Pembahasan yang kayak gini nih Pembahasan yang meningkatkan Daya analisis Daya sosial Daya apapun gue bahas Jadi segitu aja Jangan lupa untuk subscribe Thank you banget ya Tane Iya Jadi Jangan lupa untuk share juga Like, comment dan Kalian pantengin terus Channel Oke Thank you brother and sister Shhh